Sekjen NATO Jane Stoltenberg akan membahas mengenai pengiriman bantuan kepada Ukraina dalam menghadapi musim dingin. Stoltenberg dan para menteri luar negeri NATO akan melakukan pertemuan di Bukares pada Selasa dan Rabu 30 November 2022. Agenda pertemuan berpusat pada upaya peningkatan bantuan militer dan non-tempur untuk Ukraina. Bantuan militer yang diberikan berupa alutsista sistem pertahanan udara dan amunisi. Sementara bantuan non-tempur termasuk bahan bakar, pasukan medis, peralatan musim dingin, serta penghadang pesawat mirawak. Presiden Ukraina Zelensky telah memperingatkan warganya soal kemungkinan Rusia akan melancarkan serangan. Zelensky memperkirakan jutaan orang di Ukraina akan mengalami pemadaman listrik, pemutusan pasukan air, dan tak mendapatkan pemanas. Serangan diperkirakan akan separah tekan lalu. Terima kasih telah menonton!